Jitiansing berhasil menemukan keberadaan Yun Yao hanya dengan beberapa petunjuk. Meskipun dia tidak bisa melihat Yun Yao untuk saat ini, dia percaya bahwa akan ada hasil dalam setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya dengan panik. Ketika dia memeriksa jejak misterius itu, dia menggunakan kesadarannya untuk memindai ratusan ribu buku kuno. Buku-buku ini mencatat sejarah benua Shen Wu, serta peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu. Ada ribuan buku sejarah yang menyebutkan perbuatan dan berita Kenshin. Jitiansing menjadi tenang dan mengingat kembali isi buku-buku ini. Dia dengan cepat memilah pikirannya. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kehidupan Dewa Pedang dan berbagai legenda serta perbuatan yang telah dia lakukan. 1580 tahun yang lalu, seorang pemuda misterius berjubah putih muncul di benua Shen Wu. Pada saat itu, dia bukan siapa-siapa, dan dia sendirian. Dia mengenakan jubah putih dan sepasang sepatu kain, dan dia memegang pedang kuno berwarna hitam pekat saat dia berjalan di dunia. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kesombongan dan kesepiannya yang dingin tampaknya sudah menjadi bawaan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekatinya. Pertempuran pertamanya adalah pertempuran yang membuatnya terkenal. Pemuda jenius teratas dari Misty Flow Empire, pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-9 dari alam roh primordial, telah dikalahkan oleh satu serangan pedang di puncak kota Kekaisaran. Ilmu pedangnya yang tak terduga dan transcendent menyebabkan banyak ahli berseru kagum. Dalam waktu singkat tiga tahun, pemuda berjubah putih itu muncul di negara tetangga. Dua pembangkit tenaga Tribulation Realm telah memimpin banyak pembangkit tenaga primordial spirit untuk mengepungnya. Di Monset Peak, dia sendirian membunuh lebih dari sepuluh pembangkit tenaga primordial spirit dengan pedangnya, dan dia bahkan telah menghancurkan jiwa dari dua pembangkit tenaga Realm Tribulation. Dikatakan bahwa pada saat itu, cahaya pedangnya telah menempuh jarak 15 ribu kilometer, dan pedangnya seperti bulan yang membelah langit. Sejak saat itu, pemuda berjubah putih itu mendapatkan namanya, dan dia dikenal sebagai Kenshin. Dalam 30 tahun berikutnya, Kenshin seperti seorang musafir, melintasi lebih dari selusin kerajaan. Nama Kenshin telah menarik kritik yang tak terhitung jumlahnya, serta serangan dan serangan tanpa alasan. Namun, dia telah melintasi wilayah tiga kerajaan ilahi dan bertarung dengan berbagai pembangkit tenaga listrik. Dia telah bertarung ribuan kali, tetapi dia tidak pernah dikalahkan. Dari Tuan Beladiri Kesengsaraan ke-3 hingga Tuan Beladiri Kesengsaraan ke-5 hingga Tuan Beladiri Kesengsaraan ke-9, mereka semua dikalahkan oleh pedangnya. Dia pernah dikepung dan terluka parah, darahnya menodai langit. Namun, dia lebih suka mematahkan daripada tunduk dan maju terus dengan berani. 30 tahun kemudian, ketika dia tiba di Marsial Holy Land dari negara Dewa Sungai Luo, dia sudah menjadi Marsial Sein. Sejak saat itu, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa pedang di tangan Kenshin telah menghilang. Sekuat apapun lawan atau musuhnya, dia selalu bertangan kosong. Pedang hitam misterius itu hanya akan muncul begitu saja pada saat kritis pertempurannya dengan musuh dan mengalahkannya dengan satu serangan. Legenda mengatakan bahwa Kenshin riang dan tidak terkendali sepanjang hidupnya. Dia tidak terikat oleh siapapun dan tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Setelah dia mencapai Marsial Saga Rilem, dia telah mendirikan tempat latihan di puncak pilar pegunungan surga dan menggunakan api petir angin sembilan surga untuk melatih ilmu pedangnya. Selanjutnya, dia telah mengumumkan bahwa dia mengundang Marsial Sains dari seluruh dunia untuk menantangnya. Hanya dalam 20 tahun, dia telah mengalahkan lebih dari 30 Marsial Saga dan tidak pernah dikalahkan. Nama Kenshin seperti matahari di langit, dan dia telah mengintimidasi seluruh benua Senwu. Dia berada di urutan kedua setelah tiga dewa bela diri. Namun, untuk beberapa alasan, ketika reputasinya mencapai puncaknya, dia menghilang selama 20 tahun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi selama 20 tahun itu. Namun, ketika Jitiansing melihat informasi ini dan menggabungkannya dengan sejarah yang dia pelajari di benua Tiansuan, dia langsung menebak jawabannya. Selama 20 tahun itu, Kenshin telah pergi ke benua Tiansuan untuk menekan Kaisar Iblis Kuno. Bertahun-tahun kemudian, di alam rahasia bangsa dewa Sungai Luo, cahaya ilahi yang menutupi langit menyala. Separuh dari bangsa dewa ditutupi oleh cahaya ini, dan tidak menghilang selama tiga bulan. Menurut catatan sejarah, cahaya ilahi ini adalah fenomena seorang Marsial Sein menjadi Marsial Gad. Tidak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar dari istana suci bangsa dewa Sungai Luo. Kenshin telah kembali. Selain itu, dewa pedang dan dewa bela diri Luo Shui telah bertarung di sembilan surga dan mengalahkan dewa bela diri Luo Shui dalam tiga gerakan. Setelah itu, Kenshin bahkan telah mencerahkan dewa bela diri Sungai Luo, memungkinkannya untuk memahami di tempat dan mencapai alam kesempurnaan yang luar biasa dalam seni ilahinya. Saat berita ini menyebar, seluruh benua Senwu menjadi gempar, dan nama Kenshin menjadi terkenal. Pada tahun-tahun berikutnya, dikatakan bahwa Marsial Gad Taihao dan Marsial Gad Tianjue telah menantang Kenshin. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh dewa pedang dalam waktu kurang dari tiga langkah. Sejak saat itu, Kenshin telah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu yang tak terbantahkan, dan dia bahkan telah melampaui ketiga dewa bela diri. Lagi pula, dalam puluhan ribu tahun sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa pergi dari alam roh primordial ke alam Marsial Gad hanya dalam delapan puluh tahun. Ini adalah monster nomor satu yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan pernah terlihat lagi. Namun, setelah Kenshin mencapai alam Marsial Gad, dia tidak terlalu lama tinggal di benua Senwu. Seribu lima ratus tahun yang lalu, Kenshin telah naik dari puncak gunung Tianzu dan meninggalkan benua menuju alam yang lebih tinggi. Setelah berita ini menyebar, pembangkit tenaga listrik dunia sekali lagi gempar, dan mereka semua memuja Kenshin secara ekstrim. Tiga dewa bela diri dan orang suci bela diri yang tak terhitung jumlahnya bahkan mencari hal-hal yang telah ditinggalkan Kenshin, berharap menemukan cara untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Catatan sejarah dengan jelas menyatakan bahwa setelah perang para dewa berakhir di zaman kuno, dunia ini telah disegel oleh para dewa. Lima benua telah diisolasi, dan langit dan bumi telah disegel oleh belenggu yang tak terlihat, mencegah siapapun untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Dalam 30 ribu tahun sejak zaman kuno, beberapa marsial gat telah muncul di benua Senwu. Namun, dewa bela diri itu telah dibatasi oleh segel langit dan bumi, dan mereka tidak pernah bisa naik. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mati karena usia tua, berubah menjadi tulang kering dan tanah kuning, meninggalkan penyesalan yang tak ada habisnya. Kenaikan sukses Kenshin telah membawa harapan ke seluruh dunia, dan itu juga memungkinkan pusat kekuatan dunia untuk melihat cahaya. Namun, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan Kenshin, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk tentang cara naik ke alam yang lebih tinggi. Semua orang putus asa, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah dengan menyesal. Selama 500 tahun berikutnya, ketiga Marsial Gat telah menggunakan beberapa metode khusus untuk mendapatkan informasi tentang Kenshin. Dikatakan bahwa Kenshin telah menjelajahi alam yang lebih tinggi dan mencapai puncak seni bela diri, menjadi penguasa sungai astral. Namun, seribu tahun yang lalu, sebuah berita mengejutkan telah menyebar ke seluruh benua Senwu. Kenshin telah jatuh. Kenshin, yang pernah mampu melepaskan satu sinar pedang dan mengintimidasi 30 negara dengan kipedangnya, benar-benar telah jatuh. Saat berita itu menyebar, langit dan bumi berguncang, dan jutaan prajurit berlutut di tanah dan menangis. Usat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedih. Di luar angkasa, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan, dan ini berlanjut selama tiga hari tiga malam. Di benua Senwu, awan gelap menutupi langit dan tidak menyebar selama tujuh hari. Pembangkit tenaga yang paling mempesona telah jatuh, dan legenda jalan pedang telah lenyap. Kisah hidup Kenshin telah berakhir, dan Jitiansing mengumpulkan pikirannya dan menghela nafas dengan berat hati. Dalam 80 tahun yang singkat, dia pergi dari alam roh primordial ke alam Marsial God. Orang pertama yang naik dalam 30 ribu tahun, penguasa Sungai Astral. 1512 Waktu berlalu tanpa suara Bulan berikutnya berlalu dalam keheningan total. Hanya Jitiansing dan penegak kedua yang tersisa di Pavilion Divine Tome. Penegak kedua tidak terlihat, baik tidur siang dalam kegelapan atau beristirahat dengan mata tertutup. Keduanya jarang bertemu, juga tidak berbicara satu sama lain. Seluruh Pavilion Divine Tome begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Selama bulan ini, Jitiansing tetap berada di lantai lima Pavilion Divine Tome, tidak mengambil satu langkah pun. Dia tidak berkultivasi, melainkan membolak-balik buku-buku kuno di berbagai rak buku. Dengan persepsi yang kuat dan ingatan fotografisnya, dia dengan cepat mempelajari bahasa dan pengetahuan Benua Senwu, serta sejarah dan geografinya. Hanya dalam sebulan, dia telah membaca lebih dari 300 ribu buku dan gulungan. Dia memahami sejarah Benua Senwu, asal-usul dan situasi dari tiga kerajaan ilahi. Dan naik turunnya berbagai kerajaan. Dia bahkan tahu wilayah dari sepuluh atau lebih kerajaan Lian Er, serta pegunungan dan kota terkenal di dalam perbatasan mereka. Orang dahulu pernah berkata bahwa membaca sepuluh ribu buku seperti berjalan sepuluh ribu mil. Jitiansing tetap berada di Pavilion Divine Tome, tidak mengambil satu langkah pun. Hanya dalam sebulan, dia telah membaca lebih dari 300 ribu buku, dan seolah-olah dia telah melintasi seluruh Benua Senwu. Perasaan mengetahui dunia dan menuai hasil yang melimpah membuatnya dalam suasana hati yang baik. Itu juga akan sangat membantu rencana masa depannya. Paling tidak, dia akan tahu di mana kerajaan Suci Luoshui berada dan di mana tanah Suci Seni Bela Diri berada. Jika dia meninggalkan Pagoda Langit Cerah dan pergi ke Kerajaan Ilahi Luoshui untuk menemukan Yun Yao, rute mana yang harus dia ambil? Pagi-pagi sekali, Jitiansing berdiri di depan rak buku seperti biasa, diam-diam membolak balik buku. Buku hitam kuno di tangannya disebut, Perjalanan Ke Utara, dan berisi beberapa catatan tentang Pilar Surga. Saat dia sedang asyik membaca, sesosok tubuh kurus berbalut jubah hitam diam-diam muncul di sampingnya. Di bawah jubah hitam longgar, setengah dari wajah tua keriput orang itu terungkap. Dia memiliki seikat rambut putih dan sepasang mata hijau keruh. Itu tidak lain adalah wanita tua berjubah hitam, pelindung kedua. Dia melirik buku kuno di tangan Jitiansing dan tidak bisa menahan cemberut. Dia membuka mulutnya dan berkata, Nak, selama sebulan terakhir, kamu telah membaca buku tanpa tidur atau makan. Ini adalah hal yang baik. Tapi, mengapa Anda tidak membaca semua seni bela diri dan keterampilan rahasia itu? Sebaliknya, Anda membaca buku sejarah dan buku perjalanan yang tidak berguna itu sepanjang hari. Jitiansing terbangun oleh suaranya. Dia berbalik untuk meliriknya dan mengangguk sebagai salam. Melihat penampilannya yang tenang dan acuh-ta'acuh, penjaga kedua sedikit marah. Dia berkata dengan suara rendah, Apakah kamu tahu berapa banyak murid dan ahli Tuhan yang bermimpi memasuki tanah suci seni bela diri? Ada jutaan buku di rak buku. Anda hanya perlu memilih beberapa untuk dibudidayakan dan itu akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Anda bocah cilik, Anda telah menyanyiakan niat baik dan kultivasi yang mulia. Anda sebenarnya sangat bodoh dan bodoh. Anda benar-benar mengecewakan. Suaranya rendah dan serak. Dia memandang Jitiansing dengan mata penuh kekecewaan, seolah dia mengharapkan yang lebih baik darinya. Jitiansing perlahan menutup buku kuno hitam itu dan mengangkat alisnya saat dia melihat ke penjaga kedua. Dia menunjuk kerak buku yang menyimpan manual metode kultivasi dan bertanya, Wali kedua, apakah Anda meminta saya untuk membaca manual metode kultivasi itu? Huh, kamu tahu jawabannya. Kamu benar-benar kayu busuk yang tidak bisa diukir. The Second Guardian tampak marah dan mendengus tidak senang. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, manual metode kultivasi itu semuanya biasa-biasa saja. Tidak perlu melihatnya. Apa? Penjaga kedua mengerutkan kening dan menatapnya. Sentuhan kemarahan melintas di matanya yang tajam. Sungguh anak yang sombong. Kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Sayang sekali upaya yang mulia sia-sia. Dalam pandangan penjaga kedua, Jitiansing bukan hanya sepotong kayu busuk, tetapi juga seorang idiot yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak ingin berdebat dengan Jitiansing. Dia hanya merasa bahwa itu tidak layak untuk putri muda. Namun, dia tidak berpikir bahwa Jitiansing mengatakan yang sebenarnya. Buku-buku di pavilion buku ilahi memang tidak berharga baginya. Tidak perlu membuang waktu melihat mereka. Dibandingkan dengan pavilion buku surgawi di makam Kenshin, bagaimana mungkin buku-buku di sini dianggap tidak berharga. Mereka hanyalah sampah. Di pavilion buku ilahi ini, satu-satunya buku yang menurut Jitiansing berguna adalah buku sejarah dan catatan perjalanan geografis. Setelah hening sejenak, kemarahan penjaga kedua berangsur-angsur meredah. Dia berkata dengan dingin, baru saja, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa utusan Kerajaan Malam Putih telah mengawal setumpuk buku ke kaki gunung penganugerahan dewa. Anda segera bergegas menuruni gunung untuk menerima buku-buku dari Kerajaan Malam Putih dan membawanya kembali ke pavilion buku ilahi. Jitiansing sudah tinggal di pavilion buku ilahi selama sebulan. Dia tahu dari mana 10 juta buku itu berasal. Enam Kerajaan telah mengumpulkan semua jenis buku dan buku untuk ditawarkan ke Clear Sky Pagoda secara teratur. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, buku-buku di pavilion buku ilahi dapat mencapai skala seperti itu. Oke, Jitiansing meletakkan buku kuno hitam itu, menangkupkan tangannya ke penjaga kedua, dan berbalik untuk pergi. Dia dengan tenang meninggalkan pavilion buku ilahi, berjalan keluar dari pagoda langit jernih, dan terbang menuruni gunung penganugerahan dewa. Dia tahu bahwa penganugerahan dewa gunung adalah tanah suci seni bela diri Kerajaan Langit Cerah. Itu juga tempat di mana Marsial God Clear Sky mengajar. Orang-orang dari enam kerajaan tidak bisa begitu saja mendekati tanah suci ini. Tanpa izin dari pagoda langit jernih, tidak ada yang bisa naik ke gunung penganugerahan dewa. Jika tidak, itu akan menjadi penghinaan terhadap otoritas guru ilahi dan akan dihukum berat. Utusan Kerajaan Malam Putih hanya bisa menunggu di kaki gunung penganugerahan dewa. Dia tidak memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Di kaki gunung penganugerahan dewa yang curam, ada ruang terbuka dengan radius 10 ribu kaki. Ruang terbuka ini relatif datar, dan tanahnya dilapisi marmer putih, membentuk persegi kecil. Ada sebuah tablet batu besar yang didirikan di Alun-Alun, dan tulisan, Gunung Penganugerahan Dewa, terukir di atasnya. Selain itu, ada sederet kata merah kecil di loh batu. Bunyinya, tanah suci seni bela diri, dilarang masuk tanpa izin. Biasanya, jika para prajurit dan rakyat jelata dari enam kerajaan ingin bersiarah ke gunung penganugerahan dewa, mereka akan datang ke Alun-Alun ini untuk memberikan penghormatan kepada penganugerahan dewa gunung. Pada saat ini, ada dua pria parubaya berbaju hitam di Alun-Alun. Keduanya kekar dan memiliki aura yang bermartabat. Mereka berpakaian seperti jenderal. Pria di sebelah kiri memiliki alis tebal dan mata besar. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam essence soul. Pria di sebelah kanan memiliki wajah kurus. Matanya berkedip dengan aura yang tajam. Kekuatannya berada di tingkat pertama dari alam transcendensi kesengsaraan. Keduanya berdiri berdampingan di Alun-Alun, menatap lautan awan di atas. Ekspresi mereka serius. Sambil menunggu, keduanya diam-diam berdiskusi melalui transmisi suara. Jenderal Du, kami berada di bawah perintah Kaisar Sage. Kami mengambil kesempatan membayar upeti kepada koleksi buku untuk datang ke Pagoda Langit Jernih untuk menemukan Jitiansing. Kami menunggu kesempatan untuk merebut pedang pemakaman surga. Rencana ini awalnya tanpa cacat, tetapi kami bahkan tidak dapat naik ke Gunung Penganugerahan Dewa. Apa yang harus kita lakukan? Wakil Jenderal Li, jangan cemas. Ini adalah tanah suci seni bela diri. Kita tidak boleh gegabuh. Tidak masalah bahkan jika kita tidak bisa masuk. Kami sudah mendapatkan penjaga untuk mengirimkan slip diok transmisi ke Song Zanyu. 1513. Matahari pagi perlahan naik ke langit. Jenderal Du dan Wakil Jenderal Li menunggu di Alun-Alun selama dua jam, tetapi tidak ada yang datang untuk menerima buku itu. Keduanya sedikit cemas, tetapi karena perintah itu, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, sesosok putih tiba-tiba terbang keluar dari lautan awan di tengah gunung. Itu adalah seorang pemuda berjubah putih, terbang tertiup angin dan mendarat dari Gunung Penganugerahan Dewa. Melihat pemuda berjubah putih itu muncul, Wakil Jenderal Li merasa lega dan berkata dengan lega, Jenderal Du, orang itu seharusnya ada di sini untuk menerima upeti. Saat kami menyerahkan upeti, tugas akan selesai. Jenderal Du menganggup dan berkata, setelah menyerahkan upeti, kita akan bersembunyi di bawah pemberian Dewa Gunung dan menunggu orang itu muncul. Dikatakan bahwa dua kerajaan lainnya juga mengetahui tentang berita pedang pemakaman surga, dan mereka tampaknya diam-diam memindahkan dan mengirim orang ke sini. Pada saat itu, semuanya akan menjadi sangat rumit. Wakil Jenderal Li telah melihat ke langit, memperhatikan sosok berjubah putih semakin dekat. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia bertanya, Jenderal Du, lihat pemuda berjubah putih itu, mengapa dia terlihat begitu akrab? Akrab, Jenderal Du tertegun sejenak, dia menatap pemuda berjubah putih di langit, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia memang terlihat familiar, sosok, penampilan, dan gaya pakaian orang ini agak mirip dengan Jitiansing. Seperti yang dikatakan Jenderal Du, cahaya putih melintas di telapak tangannya, dan sebuah gulungan gambar muncul. Dalam gulungan gambar itu ada seorang pemuda berjubah putih, memegang pedang gelap dan misterius. Itu adalah Jitiansing dan pedang pemakaman surga. Jenderal Du melirik gambar itu, lalu menatap pemuda berjubah putih di langit, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Ini benar-benar dia, hebat, Tuhan benar-benar membantu saya. Saya tidak menyangka bahwa orang yang datang untuk menerima upeti adalah Jitiansing. Ini benar-benar kasus mencari tinggi dan rendah untuk sesuatu, dan menemukannya tanpa usaha apapun. Saat dia mengatakan ini, cahaya putih melintas di telapak tangannya, dan gulungan gambar itu disingkirkan. Wakil Jenderal Li juga sangat bersemangat, dan dia bertanya, Jenderal Du, haruskah kita melakukannya secara langsung atau setelah menyerahkan upeti? Jenderal Du mencibir ke dalam dan memperingatkannya dengan transmisi suara, jangan khawatir. Serahkan upeti dulu, setelah memastikan identitasnya, kamu bisa merebut pedangnya. Wakil Jenderal Li ragu-ragu dan bertanya dengan agak khawatir, tapi kami datang sebagai utusan. Jika kami langsung mengambil tindakan dan masalah ini terungkap, bukankah kami akan menimbulkan masalah bagi Kaisar Suci? Jenderal Du terkejut sesaat dan berkata dengan nada dingin, ayo rebut pedang dulu. Jika dia ingin mati, maka kita akan membunuhnya. Bagaimanapun, dia hanyalah calon murid dewa. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada bukti. Jika kita tidak bertindak hari ini, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Mendengar ini, Wakil Jenderal Li tidak lagi ragu dan mengambil keputusan. Tidak lama kemudian, Jitiansing turun dari langit dan mendarat di alun-alun. Dia berdiri di lapangan tanpa ekspresi dan memandang Jenderal Du dan Wakil Jenderal Li dengan acuh-ta'acuh. Keduanya buru-buru pergi ke Jitiansing dan berdiri di depannya. Mereka memasang sikap hormat dan membungkuk. Utusan Kerajaan Malam Putih ada di sini untuk mengantarkan upeti di bawah Perintah Kaisar Suci. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda ini ada di sini untuk menyampaikan upeti? Iya, Jitiansing melirik mereka berdua dan sedikit mengangguk, hadirkan upeti. Jenderal Du dengan cepat mengeluarkan cincin hitam dari lengan bajunya dan menyerahkannya dengan hormat. Tuan Muda, ada lebih dari 7.000 buku di ring ini, termasuk 2.000 volume buku alkimia, 3.000 volume metode rahasia, dan lebih dari 1.000 volume diagram susunan. Jenderal Du memandang Jitiansing sambil tersenyum dan memperkenalkan jumlah penghormatan kepadanya. Namun, Jitiansing tidak tertarik dengan ini. Dia berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, terima kasih atas masalahmu. Silakan kembali. Setelah itu, dia menyingkirkan cincin hitam itu dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Jenderal Du berteriak dan berkata, tolong beritahu kami nama Anda dan beritahu kami kepada siapa upeti itu dikirimkan. Akan lebih mudah bagi kami untuk kembali dan melapor kepada Kaisar Suci. Jitiansing. Jitiansing menyebutkan namanya dan terbang ke langit tanpa menoleh ke belakang. Dia akan pergi. Setelah memastikan identitas Jitiansing, Jenderal Du tidak ragu dan langsung menyerang. Cahaya kemasan melintas di telapak tangannya dan pedang emas gelap muncul. Dia melambaikan pedang pada Jitiansing tanpa penjelasan apapun. Us. Cahaya pedang yang sangat tajam langsung melesat melintasi langit dan dengan kejam menebas punggung Jitiansing. Ledakan. Dalam suara teredam, cahaya kemasan memercik dan Jitiansing terlempar oleh cahaya pedang. Jubah putih di punggungnya memiliki lubang besar yang robek oleh cahaya pedang, memperlihatkan noda darah dangkal yang merembes dengan darah. Untungnya, pertahanan fisiknya kuat dan dia tiba-tiba diserang, namun dia hanya mengalami luka ringan. Jika itu adalah Master Essence Soul tingkat 5 biasa, dia akan dipotong menjadi dua di tempat. Perubahan mendadak itu membuat wajah Jitiansing berubah drastis. Dia berbalik dan menatap Jenderal Du dan Wakil Jenderal Li, matanya memancarkan cahaya dingin. Kamu mengejar kematian, dia berteriak dengan marah dan segera menstabilkan tubuhnya dan berhenti di tepi alun-alun. Uus! Sebuah cahaya hitam melintas di tangan kanannya dan Sword of Burial of Heaven muncul di tangannya, memancarkan aura yang dingin dan kuat. Jitiansing, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan pedang pemakaman surga dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jenderal Du menggeram dengan tatapan membunuh. Jitiansing mendengar dan terkejut. Keduanya tahu tentang pedang pemakaman surga, dan mereka ingin merebut pedangku. Sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, Jenderal Du dan Wakil Jenderal Li telah bergegas ke depannya. Keduanya menyerangnya dari kiri dan kanan, mengayunkan pedang mereka dan menebas cahaya pedang yang menutupi langit dan bumi. Ratusan cahaya pedang yang menyilang tidak hanya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi juga memancarkan jejak petir ungu. Ini adalah bukti dari Master Rilem Kesengsaraan. Jitiansing segera mengerutkan kening dan terlihat serius. Mana di tubuhnya juga meledak dengan gila-gilaan. Tubuh Dharma Langit dan Bumi Dia menggunakan kahlian rahasianya dan menarik kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil untuk memadatkan perisai lima warna berbentuk oval untuk melindungi dirinya sendiri. Cahaya pedang yang turun dari langit menebas perisai dengan keras, menyebabkan suara, kaca-kaca, yang keras terdengar. Dalam sekejap mata, perisai lima warna itu hancur dan menghilang di tempat. Jitiansing juga terkena puluhan cahaya pedang dan dikirim terbang ke lembah ribuan kaki jauhnya. Keahlian rahasia tubuh Dharma Langit dan Bumi miliknya adalah keterampilan rahasia dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Bahkan Master Essence Soul Rilem tingkat ke-7 atau ke-8 mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tapi kekuatan Jendral Du telah mencapai alam kesengsaraan. Wakil Jendral Li, yang sedikit lebih lemah, juga memiliki kekuatan Master Alam Jiwa Esensi tingkat 9. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Jitiansing hanya dikirim terbang dan menderita luka ringan. Ini cukup mengejutkan dan tidak percaya mereka berdua. Sialan bocah, dia sebenarnya cukup mampu. Dia hanya memiliki kekuatan Master Alam Jiwa Esensi, tapi dia bisa menahan dua serangan kita dan tidak mati. Ini luar biasa. Potong omong kosong. Ayo akhiri ini dengan cepat dan rebut pedang di tangannya secepat mungkin. Jendral Du dan Wakil Jendral Li diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Kemudian, mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dan bergegas menuju Jitiansing dengan niat membunuh, mengepungnya dengan sekuat tenaga. Mereka tahu betul bahwa mereka berada di kaki gunung penganugerahan dewa. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan kedua pihak akan dengan cepat mengingatkan para penjaga lapis baja emas. 1514. Jitiansing dikirim terbang 10 mil jauhnya, meninggalkan alun-alun dan jatuh ke lembah. Sebelum dia mendarat, Jendral Du dan Wakil Jendral Li bergegas lagi, mengayunkan pedang mereka dan mengirimkan lusinan aura pedang, menyelimuti sosoknya. Pada saat kritis, Jitiansing menggunakan langkah penyembunyian roh, dan sosoknya menghilang seketika. Dia melewati celah antara aura pedang dan terbang 10 mil jauhnya. Namun, Jendral Du menggunakan teknik rahasia mata surga dan segera mendeteksi jejaknya, dan mengejarnya dengan pedangnya. Naga langit yang melonjak. Jendral Du melepaskan semua kekuatannya, mengayunkan pedangnya dan mengirimkan langit penuh cahaya kemasan, yang terkondensasi menjadi naga cahaya kemasan sepanjang 200 meter, menyerbu ke arah Jitiansing. Wajah Jitiansing muram, dia mengayunkan pedang Burial of Heaven dengan seluruh kekuatannya, mengeluarkan tujuh aura pedang yang mempesona. Pedang tujuh bintang. Tujuh pedang raksasa putih menyala, dikelilingi oleh petir yang dahsyat, menusuk ke arah dua naga cahaya kemasan. Bang 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 bang. Dengan serangkaian ledakan teredam, naga cahaya kemasan dan aura pedang meledak pada saat bersamaan, berubah menjadi pecahan yang menutupi langit dan bumi. Suara keras bergema di lembah, gelombang kejut yang dahsyat melilit pecahan-pecahan itu, dengan keras menghantam dinding gunung dan tanah. Tanahnya terbuka dengan radius lebih dari 10 mil, dan dinding gunung di sekitarnya juga retak terbuka dengan retakan besar. Jitiansing sekali lagi dikirim terbang 10 ribu meter jauhnya, dan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, wakil jenderal Li menyerang dari samping lagi. Huss-huss-huss. Lusinan aura pedang tajam semuanya menusuk Jitiansing. Perisai kekuatan magisnya segera runtuh, dan seluruh tubuhnya juga terlempar keluar, menabrak dinding gunung dengan keras. Sebuah kawah besar tercipta di dinding gunung, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul, menyemburkan debu ke langit. Tanpa menunggu dia pulih, Jenderal Du dan wakil Jenderal Li menyerbu lagi dengan niat membunuh. Keduanya ingin menggunakan serangan paling keras untuk membunuh Jitiansing dalam waktu sesingkat mungkin dan mengambil pedang Burial of Heaven. Jitiansing dipukul mundur, dan hanya bisa mengandalkan sayap Golden Rock, pedang Burial of Heaven, dan berbagai teknik rahasia untuk menahan serangan keduanya. Namun, mereka bertiga tidak mengetahui bahwa ada dua mata tajam yang diam-diam menatap mereka. Mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik berpakaian hitam dan bertopeng perunggu. Mereka bersembunyi di sebuah lembah sekitar 15 km jauhnya. Keduanya bersembunyi di gugusan batu, menggunakan teknik rahasia khusus untuk menyatu dengan bebatuan, membuat orang tidak bisa mendeteksinya. Keduanya menatap pertempuran antara Jitiansing dan dua lainnya, dan berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Kedua orang itu mengaku sebagai utusan dari White Knight Empire, menggunakan kesempatan upeti, dengan paksa merebut pedang Burial of Heaven, mereka benar-benar terlalu sombong. Pria kurus berpakaian hitam itu bertanya kepada pria tua kekar di sampingnya, Wang Duosu, bukankah kedua pria itu takut diekspos dan membawa masalah ke Kekaisaran Malam Putih? Pria berpakaian hitam bernama Wang berkata dengan nada main-main, pedang Burial of Heaven adalah pedang sihir pertama di dunia, harta karun yang diimpikan oleh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Suci Malam Putih pasti telah memberikan perintah kematian untuk membiarkan kedua orang itu merebut pedang pemakaman surga apapun yang terjadi. Bukankah Kaisar Suci seribu salju kita sama? Dia ingin kita merebut pedang Burial of Heaven dengan segala cara, bahkan dengan cara yang adil atau curang. Pria kurus berpakaian hitam itu bertanya dengan cemas, kami telah mengintai di sini selama lebih dari 20 hari, dan tidak mudah menunggu Jitiansing muncul, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Wang, saya pikir Jitiansing tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kapan kita harus bergerak? Diakon Sun, jangan khawatir. Biarkan Jitiansing dan kedua orang itu bertarung sampai kedua belah pihak terluka. Kemudian, kita akan duduk dan menuai keuntungan. Nada pemimpin divisi Wang dipenuhi dengan pengkhianatan. Dekon Sun terkejut dan berbisik tak percaya, kedua belah pihak terluka. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Jitiansing memiliki pedang Burial of Heaven di tangannya, tidak mungkin dia mengalahkan keduanya. Wang menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada tegas, Jitiansing adalah jenius pertama kekaisaran Chuyun, kekuatannya pasti luar biasa. Terlebih lagi, pedang Burial of Heaven adalah pedang Kenshin, bagaimana bisa hanya memiliki kekuatan sekecil ini. Bersabarlah dan perhatikan. Saat pemimpin divisi Wang selesai berbicara, ledakan yang menggetarkan surga tiba-tiba datang dari lembah yang jauhnya 15 km. Pedang emas raksasa setinggi lebih dari 10 ribu kaki tiba-tiba muncul dan menebas Wakil Jendral Li dengan kekuatan yang mengerikan. Wakil Jendral Li dikirim terbang oleh pedang raksasa di tempat, memuntahkan darah saat dia terbang 10 mil jauhnya, dan menabrak lembah. Perubahan mendadak itu juga mengejutkan Jendral Du, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ji Tianxing, Anda sebenarnya, bagaimana ini mungkin? Ji Tianxing berdiri di langit dengan pakaian compang kemping dan rambut acak-acakan, mengucapkan mantra untuk mengendalikan pedang emas primordial spirit yang tingginya ribuan kaki. Dia menatap Jendral Du dengan dingin dan berteriak dengan suara dingin, kalian berdua, sebagai utusan Kerajaan Malam Putih, beraninya kalian mengepung dan membunuh calon murid dewa di kaki gunung penganugerahan dewa. Apakah Anda tidak takut bahwa Dewa Taihau akan menghukum Kerajaan Malam Putih jika masalah ini terungkap? Jendral Du memegang pedang di tangannya, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya listrik. Dia berteriak dengan nada menghina, Ji Tianxing, jangan menyanjung dirimu sendiri. Anda hanya calon murid dewa, dan bukan masalah besar untuk membunuh Anda. Dewa ilahi tidak akan pernah peduli dengan masalah sepele seperti itu, jadi bagaimana dia bisa menghukumu? Jika kamu tidak menyerahkan pedang Burial of Heaven, kamu pasti akan mati. Saat Jendral Du berbicara, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya listrik, dan hantu binatang raksasa yang tingginya ribuan kaki muncul di belakangnya. Binatang raksasa itu tampak seperti badak, tetapi hanya memiliki satu kaki, dan dua tanduk melengkung di kepalanya dikelilingi oleh naga listrik berwarna ungu. Ini adalah primordial spirit Dharma Laksana dari Jendral Du, Thunder Beast Kuiox yang legendaris. Roh primordialnya Dharma Laksana sangat istimewa, dan itu bisa mengendalikan guntur dan kilat. Ini sangat langka, dan banyak orang kuat di alam kesengsaraan iri dan kagum. Jendral Du membuat gerakan tau dengan kedua tangan, dan hantu raksasa Kuiox segera memadatkan bola lampu listrik yang besar, yang mengunci roh primordial Dharma Laksana milik Ji Tianxing. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Jendral Du berteriak dengan marah dengan tatapan membunuh. Ji Tianxing juga mengaktifkan pedang emas raksasa dengan seluruh kekuatannya, dan saling balas dengan Jendral Du. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Kamu delusi. Kalau begitu pergilah ke neraka. Jendral Du meraung dengan marah. Hantu raksasa Kuiox segera melepaskan bola lampu listrik dengan radius ribuan kaki, dan membombardir Ji Tianxing dengan ganas. Ledakan Dalam sekejap, bola lampu listrik raksasa membombardir pedang emas roh primordial Ji Tianxing, dan sosoknya tenggelam. Namun, pemandangan yang mengejutkan Jendral Du muncul. Kekuatan guntur yang dia banggakan tidak melukai Ji Tianxing. Sebaliknya, itu meledak menjadi busur listrik di seluruh langit, dan dengan cepat ditelan oleh pedang emas. Setelah cahaya ungu yang menyilaukan menghilang, sosok Ji Tianxing muncul, dan dia tidak terluka. Dia menatap Jendral Du dengan dingin, dan berkata dengan nada menghina, pamerkan sedikit kahlianmu di depan seorang ahli. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan SWAT OF BURIAL OF HEAVEN, dan berteriak dengan suara rendah, DEFINE SWAT FUSION. Tiba-tiba, pedang pemakaman surga yang gelap dan dingin melebar hingga ribuan kaki dalam sekejap, dan bergabung dengan pedang emas roh primordialnya. 1515 Jendral Du tahu betul bahwa kekuatan pemakaman surga pasti menakutkan. Melihat perpaduan antara BURIAL OF HEAVEN dan PRIMORDIAL SPIRIT GOLDEN SWAT, wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dengan kekuatan dan kemampuannya, tentu saja, dia bisa membunuh Ji Tianxing. Tapi dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Ji Tianxing dapat menggunakan kekuatan pemakaman surga untuk menemui jalan buntu dengannya untuk waktu yang lama. Keributan besar dari kedua belah pihak yang bertarung pasti membuat khawatir para penjaga di Gunung Penganugerahan Dewa. Jika dia tidak bisa membunuh Ji Tianxing secepat mungkin, penjaga lapis baja emas akan segera tiba. Pada saat itu, rencananya akan sia-sia. Pada saat ini, Ji Tianxing sudah mengendalikan pedang raksasa untuk ditebas. Pedang Pembelah Surga Pedang emas raksasa, diliputi bayangan hitam kabur dan lampu listrik ungu, meletus dengan kekuatan penghancur dan langsung menyerang Jendral Du. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sama sekali, dan hanya bisa mengaktifkan hantu Kuiox untuk memblokir pedang raksasa itu. Ledakan Suara keras yang mengguncang langit meledak di lembah dan menyebar hingga ratusan mil. Hantu Kuiox raksasa terpotong menjadi dua di tempat, dan cahaya ungu meledak, menerangi seluruh lembah. Jendral Du juga tampak seperti disambar petir. Wajahnya menjadi pucat, dan darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Seluruh tubuhnya seperti karung yang rusak, terbang lebih dari 10 mil jauhnya dan menabrak dinding batu penganugerahan Dewa Gunung. Dinding batu coklat gelap yang sangat keras itu hancur menjadi lubang dengan radius 10 ribu kaki, dan retakan padat muncul di sekitarnya. Penganugerahan Dewa Gunung yang sakral dan agung juga bergetar beberapa kali, membuat suara gemuruh yang tumpul. Pedang ini adalah pedang terkuat yang bisa dilepaskan oleh Ji Tian Xing. Selain itu, perpaduan dari Burial of Heaven dan Primordial Spirit Golden Sword menggandakan kekuatan pedang ini. Karena itu, Jendral Du, yang berada pada tahap pertama dari alam transendensi kesengsaraan, terlempar dan terluka parah oleh pedang ini. Hantu Kui Oks yang terpotong menjadi dua dengan cepat menghilang dan masuk ke tubuh Jendral Du. Roh Primordialnya terluka parah dan terbaring di lubang yang dalam di dinding batu, terkubur oleh kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Ji Tian Xing mengucapkan mantra lagi dan mengendalikan pedang emas Roh Primordial untuk menebas lubang yang dalam, ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Jendral Du. Tetapi pada saat ini, Wakil Jendral Du bergegas keluar dari samping dengan luka-lukanya. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Matanya akan meledak karena amarah, dan dia meraum dengan niat membunuh. Dia terbang keluar dari lubang yang dalam untuk membantu Jendral Du memblokir pedang. Di langit di belakangnya, bayangan emas setinggi 10.000 meter muncul. Itu adalah raksasa lapis baja emas dengan empat tangan, masing-masing memegang pedang, tombak, pedang, dan tombak. Di bawah kendali tubuh Wakil Jendral Li Li, pedang emas Roh Primordial Emas. Ledakan Dengan ledakan yang menggelegar, pedang emas itu menghantam raksasa lapis baja emas itu. Segera, keempat lengan raksasa lapis baja emas itu dipotong, berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang menghilang ke langit. Pedang emas Raksasa Emas juga dipotong menjadi dua dan dengan cepat ditarik kembali ke tubuh Wakil Jendral Li. Roh Primordial Wakil Jendral Li terluka parah. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali ke lubang yang dalam. Jubahnya compang kemping, dan tubuhnya penuh retakan. Darah menyembur keluar dan mewarnai-nya merah. Dia berjuang ditumpukan kerikil dan hendak bangkit untuk menyelamatkan Jendral Du. Pada saat ini, Jitian Sing mengendalikan pedang emas Roh Primordial Pedang Emas untuk menebas. Pedang Pemecah Surga Pedang Raksasa itu melepaskan cahaya keemasan yang menutupi langit dan matahari. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan memukul keras Wakil Jendral Li. Bang! Wakil Jendral Li terpotong-potong oleh pedang raksasa di tempat, dan hujan darah berhamburan keluar. Lubang besar yang dalam juga rusak, dan kerikil terciprat kemana-mana. Kekuatan yang keras dan tak tertandingi mengguncang seluruh gunung penyegel dewa dengan keras, dan membuat suara teredam yang memekatkan telinga. Tubuh Wakil Jendral Li hancur, dan hanya roh primordial yang terluka parah yang tersisa. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Panik, dia menggali ke dalam tanah dan melarikan diri tanpa jejak. Roh primordial Jendral Li juga terluka parah, tetapi tubuhnya tidak hancur, dan lukanya sedikit lebih ringan. Dia juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari Burial of Heaven Sword. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia meraung dengan suara serak, ini benar-benar pedang pemakaman surga. Tidak heran ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Jitian Singh, kamu beruntung kali ini. Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Dia mengeluarkan raungan yang tidak rela dan buru-buru menggunakan Earth Escape Secret Teknik untuk mengebor dinding batu dan melarikan diri secepat mungkin. Divine Sense Jitian Singh dapat mendeteksi jejak Jendral Du dan Wakil Jendral Li. Dia tahu bahwa mereka melarikan diri di bawah tanah. Tapi dia tidak mengejar mereka. Dengan kekuatan dan kemampuannya, tidak cukup untuk membunuh Jendral Du dan Wakil Jendral Li. Dia bisa melukai mereka dengan serius karena kekuatan dari Burial of Heaven Sword. Jika dia dengan gegabu mengejar mereka, dia harus meninggalkan jangkauan God Sealing Mountain. Pada saat itu, dia akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Pada saat yang sama, di lembah yang jaraknya 15 km. Dua ahli berjubah hitam menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat terkejut sehingga jantung mereka berdetak kencang, dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Sulit dipercaya. Bukankah Jitian Singh hanya berada di ranah jiwa esensi Cakrawala kelima? Bagaimana dia bisa melukai kedua orang itu dengan serius? Mereka adalah ahli di alam jiwa esensi Cakrawala ke-9 dan alam transendensi kesengsaraan Cakrawala pertama. Roh primordial mereka terluka parah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, manajer Sun tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ini benar-benar menumbangkan pengetahuannya tentang Marsial Dao. Master Divisi Wang juga terkejut, dan matanya bersinar terang. Namun, dia sudah siap secara mental dan masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, jangan terlalu kaget. Orang yang melukai mereka dengan serius bukanlah Jitian Singh, tetapi pedang pemakaman surga. Bagaimanapun, itu adalah pedang Kenshin. Wajar jika itu bisa membunuh mereka secara instan, apalagi melukai mereka. Manajer Sun dipenuhi rasa takut saat dia buru-buru bertanya, Divisi Master Wang, apakah kita masih akan merebut pedangnya? The Burial of Heaven Sword sangat kuat, dan kita hanya berada di alam transendensi kesengsaraan Cakrawala pertama. Saya khawatir kita tidak akan bisa menahan kekuatan menakutkan dari pedang pemakaman surga. Master Divisi Wang mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, tentu saja kita harus. Sekarang adalah waktu terbaik untuk merebut pedang. Pedang pengeburan surga itu tidak lengkap, jadi kekuatannya pasti terbatas. Jitian Singh pasti telah menghabiskan semua kekuatan dharmanya untuk mengusir kedua orang itu. Sekarang adalah waktu ketika dia berada di posisi terlemahnya. Namun, penjaga Mount God Sealing akan segera tiba. Kita harus merebut Burial of Heaven Sword dalam waktu 30 detik. Saat dia berbicara, Master Divisi Wang diam-diam meninggalkan puing-puing dan terbang menuju Jitian Singh. Manajer Sun ragu sejenak sebelum buru-buru mengikuti. Pada saat ini, Jitian Singh baru saja mengambil pedang emas dan pedang pemakaman surga dan hendak terbang ke langit dan kembali ke puncak penyegelan Gunung Dewa. Jubah putih yang dia kenakan tidak hanya menjadi compang kemping, tetapi juga ternoda oleh debu dan darah. Rambut panjangnya acak-acakan, dan sosoknya terlihat sangat menyedihkan dan lemah. Hanya dalam dua tarikan napas, Master Divisi Wang dan Manajer Sun telah melintasi lebih dari 30 mil dan berlari di belakangnya. Tanpa ragu, keduanya langsung mengeluarkan senjata dan harta sihir mereka dan melancarkan serangan ke Jitian Singh. Master Divisi Wang memegang pedang berharga dan menebas punggung Jitian Singh dengan seluruh kekuatannya. 1516 Pemimpin Divisi Wang dan Dekan Sun sama-sama mencapai tingkat pertama dari alam transendensi kesengsaraan. Jitian Singh tertangkap basah oleh serangan mendadak keduanya. Pemimpin Divisi Wang melambaikan pedangnya dan menebas lusinan bila api, yang menyelimuti sosok Jitian Singh, mencegahnya menghindar. Panah perunggu Dekan Sun adalah harta karun Dharma alam jiwa esensi tingkat tertinggi. Itu sangat kuat. Panah biru es yang ditembakkan dari panah perunggu hanya sepanjang tiga kaki. Itu sangat jernih dan mengandung aura yang sangat dingin. Kekuatan panah ini luar biasa. Itu cukup untuk menembus tubuh Dharma dari ahli alam jiwa esensi tingkat 9 dan menghancurkan idola Dharma jiwa esensi miliknya. Yang paling penting adalah anak panah kecil itu tidak mencolok di langit yang penuh dengan api. Mereka tersembunyi dengan sangat baik. Jitian Singh hendak menggunakan pedangnya untuk memblokir tebasan pancaran pedang ketika panah biru es melesat di depannya dan hendak menembus jantungnya. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba merasakan aura dingin menyerang tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan membeku. Dia bereaksi hampir secara naluriah dan segera melebarkan sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang. Sayap Raja Wali Emas baru saja menutup ketika panah biru es menembus sayap emasnya. Terdengar suara keras logam berbenturan. Panah biru es itu langsung hancur menjadi ratusan pecahan es. Sayap Raja Wali Emas juga bergetar hebat dan memancarkan cahaya kemasan yang gelap. Segera setelah itu, lebih dari selusin bila api yang kuat menghantam sepasang sayap emas. Ada suara membosankan lainnya. Jitian Singh dikirim terbang dan menabrak reruntuhan tidak jauh. Sayap emas bergetar hebat dan cahaya kemasan sedikit redup. Jelas bahwa kekuatan mereka telah banyak melemah. Setelah melihat ini, pemimpin Divisi Wang dan Dekensun mengernyitkan alis mereka saat mata mereka berkedip kegirangan. Keduanya telah bersembunyi di bawah Gunung Gatsiling selama lebih dari 20 hari. Mereka dengan sabar menyaksikan pertempuran dan menunggu sampai saat terakhir untuk menyerang. Awalnya, mereka yakin bisa membunuh Jitian Singh dengan satu serangan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Jitian Singh, yang sudah berada di ujung tali, masih memiliki kartu truf yang dapat memblokir serangan fatal mereka. Swoosh! Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitian Singh membuka sayap Golden Rock dan memperlihatkan tubuhnya. Dia terbang keluar dari reruntuhan puing dan menatap pemimpin Divisi Wang dan Dekensun dengan tatapan tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang membubung ke langit. Dengan suara dingin, dia berteriak, kalian berdua juga ingin mencuri pedang. Pemimpin Divisi Wang dan Dekensun terkejut sesaat. Mata mereka di bawah topeng perunggu mengungkapkan cibiran yang menyeramkan. Itu benar. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak menyerahkan pedang pemakaman surga. Jitian Singh mengerutkan alisnya. Banyak pertanyaan muncul di benaknya, dan kemarahan melonjak di hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa kedua pria bertopeng berbaju hitam ini tidak bersekongkol dengan dua pria sebelumnya. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana orang-orang ini mengetahui bahwa dia memiliki pedang pemakaman surga. Mengapa kedua kelompok orang ini mengambil risiko yang sangat besar untuk membunuh orang di kaki gunung penganugerahan dewa dan mencuri pedang? Pemimpin Divisi Wang dan Dekensun tidak memberinya waktu untuk berpikir. Mereka segera mengacungkan pedang berharga mereka dan melepaskan busur perunggu mereka untuk menyerangnya. Pemecah Sabri Langit. Pemimpin Divisi Wang berteriak dengan marah. Dia memegang pedang berharga hitam dengan kedua tangan dan menebas 81 kali dalam sekejap. Setiap cahaya pedang panjangnya ratusan kaki. Mereka berkedip dengan cahaya keemasan dan sangat tajam dan mendominasi. 81 lampu pedang membentuk jaring pedang saling silang yang turun dari langit menuju Jitiansing. Jaring pedang menyegel area dalam radius 10 mil, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dekensun juga mengaktifkan panah perunggu dengan seluruh kekuatannya. Dia melepaskan tiga panah emas gelap yang ditembakkan ke arah dahi, tenggorokan, dan jantung Jitiansing. Jitiansing berada dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak bisa memblokir lampu pedang dan panah, hidupnya akan berada dalam bahaya. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk menggunakan pedang emas roh primordial dan mengeluarkan pedang pemakaman surga. Pemakaman surga, bantu aku. Dia menggunakan pikiran ilahinya untuk mengirim pesan ke pedang jiwa pemakaman surga. Pada saat berikutnya, pedang pemakaman surga meluas hingga setinggi seribu kaki dan bergabung dengan pedang emas roh primordial lagi. Kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang melesat ke langit. Tubuhnya berubah menjadi kecemerlangan yang mempesona dan bergabung dengan pedang emas roh primordial. Pedang emas roh primordial dibentuk oleh perpaduan roh primordial, pedang pemakaman surga, dan Jitiansing. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Pedang suci harimau putih. Mengikuti raungan yang terdengar seperti raungan harimau, pedang emas sepanjang seribu kaki melepaskan bayangan harimau putih besar yang menebas pemimpin divisi Wang dan Dekensun. Ini adalah salah satu seni pedang Kenshin, empat pedang suci spiritual. Saat itu, Jitiansing hanya berada di alam Yuan dan Dandia bisa menggunakan teknik pedang ini. Namun, skill rahasia ini adalah seni pedang suci yang diciptakan Kenshin sendiri. Hanya martial sage yang bisa melepaskan kekuatan penuh dari sword skill. Sekarang, Jitiansing lebih kuat dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni pedang. Kekuatan pedang suci harimau putih bahkan lebih mengerikan. Kabum! Jaring besar yang dibentuk oleh 81 sinar sabar radians langsung dihancurkan oleh pedang suci harimau putih dan tersebar ke segala arah. Tiga anak panah yang ditembakkan ke arah mereka juga hancur di tempat oleh pedang suci harimau putih. Serangan pemimpin divisi Wang dan Dekensun sebenarnya sangat lemah di bawah pedang suci harimau putih. Mereka berdua memandang tanpa daya saat pedang besar itu menebas mereka. Namun, mereka ditekan oleh kekuatan yang menakutkan dan tidak punya waktu untuk menghindar atau melarikan diri. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka terkejut bahwa Jitiansing dapat menggunakan teknik pedang yang luar biasa dan takut akan kekuatan menakutkan dari pedang pemakaman surga. Bang! Dengan suara teredam yang keras, pemimpin divisi Wang dan Dekensun terlempar oleh pedang emas besar. Mereka jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Jurang besar dengan panjang 30 mil dan lebar 10 ribu kaki terbentuk di tanah berbatu. Batu hancur tak berujung terbang ke langit dan bumi dalam radius beberapa ratus mil bergetar. Penganugerahan Dewa Gunung yang agung bergetar lagi. Di dasar jurang besar, pemimpin divisi Wang dan Dekensun terbaring di reruntuhan berlumuran darah. Tubuh mereka tertutup tanah dan bebatuan. Untungnya, mereka berdua memiliki kekuatan alam kesengsaraan, jadi mereka cukup beruntung untuk melarikan diri dan memblokir serangan pedang suci harimau putih. Namun, tubuh jasmani mereka dipenuhi dengan retakan seperti mangkuk porselen yang pecah. Darah kemasan gelap membasahi jubah mereka dan bercampur dengan tanah. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Roh primordial mereka juga terluka oleh pedang suci harimau putih. Kesadaran mereka agak kabur dan mengantuk. Pada saat ini, Dekensun mengingat apa yang dikatakan pemimpin divisi Wang sebelumnya. Lagi pula, itu adalah pedang Kenshin. Belum lagi melukai mereka, bahkan jika itu membunuh mereka seketika, itu masuk akal. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan menakutkan dari pedang pemakaman surga dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Berengsek! Kami sudah mengetahui kekuatan menakutkan dari pedang pemakaman surga dan melihat mereka berdua terluka parah dengan mata kepala sendiri. Mengapa kami juga berakhir seperti ini dan mengulangi kesalahan yang sama? Pada saat ini, Jitiansing menggunakan teknik rahasia lagi dan tubuhnya menyatu dengan pedang besar sekali lagi. Dia ingin menggunakan pedang suci burung Vermillion untuk berurusan dengan pemimpin divisi Wang dan Dekensun. Keduanya tiba-tiba terbangun dan dipenuhi amarah dan kekhawatiran. 1517 Meskipun pemimpin divisi Wang dan Dekensun sama-sama berada di tingkat pertama alam transendensi kesengsaraan, mereka tidak mengenal satu sama lain. Mereka sama sekali tidak mengenal Jitiansing, apalagi kekuatan dan kartu truf Jitiansing yang sebenarnya. Penilaian salah pemimpin divisi Wang menyebabkan mereka terluka oleh pedang suci harimau putih. Tidak hanya Jitiansing tidak jatuh ke dalam kondisi lemah, tetapi dia juga menggunakan jurus pamungkas yang lebih kuat. Jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan bisa menang sama sekali, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan Sword of Burial of Heaven. Ketika penjaga lapis baja emas dari penyegelan Gunung Dewa tiba, tidak hanya rencana mereka akan gagal, tetapi mereka juga akan ditangkap. Pada saat itu, identitas mereka akan terungkap. Swosh! Swosh! Keduanya terbang ke langit dengan sekuat tenaga, berubah menjadi dua aliran cahaya dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Dengan kekuatan Jitiansing, dia tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Dia hanya bisa menonton saat mereka melarikan diri. Swosh! Cahaya keemasan memudar, dan sosoknya muncul, berdiri di langit. Pedang pemakaman surga dan pedang emas esensol dengan cepat terpisah, menyusut ribuan kali, dan kembali ke tubuhnya. Dia melihat ke langit dan melihat beberapa lampu emas berkedip melalui awan. Sekelompok penjaga lapis baja emas bergegas secepat kilat. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk tetap tidak terlihat. Dia mengitari penjaga lapis baja emas dan kembali ke puncak penyegelan Gunung Dewa dari samping. Seratus napas telah berlalu sejak aku diserang, dan penjaga lapis baja emas baru saja tiba. Mereka sangat lambat. Jangan bilang mereka tidak peduli tentang apapun di luar penyegelan Gunung Dewa. Jitiansing bersembunyi di awan dan menatap penjaga lapis baja emas, berpikir dalam hati. Penjaga lapis baja emas bergegas ke alun-alun di kaki Gunung dan mulai mencari dan menyelidiki. Namun, lembah dan tanah datar dalam jarak seratus mil telah menjadi reruntuhan yang penuh lubang dan retakan. Bahkan dinding penganugerahan Dewa Gunung ditinggalkan dengan dua kawah besar dan retakan seperti sarang laba-laba. Selain itu, tidak ada petunjuk lain. Penjaga lapis baja emas mencari reruntuhan untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun dan hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Melihat ini, Jitiansing diam-diam kembali ke puncak Mount God Sealing dan memasuki Clear Sky Pagoda. Segera, dia kembali ke pavilion buku ilahi. Seperti biasa, penjaga kedua sedang duduk di sudut aula, meringkuk di kursi berlengan dalam kegelapan. Jitiansing berjalan di depannya dan dengan tenang melaporkan, Pelindung kedua, saya telah membawa kembali buku-buku dari White Knight Empire. Penjaga kedua meringkuk dalam jubah hitamnya yang longgar. Ketika dia mendengar suara Jitiansing, dia membuka mata hijaunya yang keruh dan meliriknya. Letakkan buku-buku itu di rak buku sesuai dengan kategorinya. Dia memerintahkan perlahan, lalu menutup matanya dan terus tidur siang. Jubah putih Jitiansing compang kemping, rambutnya berantakan, dan tubuhnya berlumuran debu dan darah. Namun, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia tidak bereaksi sama sekali, juga tidak membuka mulut untuk bertanya. Jitiansing meliriknya tanpa ekspresi dan berbalik untuk berjalan ke rak buku tidak jauh dari sana. Dia mengeluarkan cincin hitam, mengeluarkan beberapa ribu buku darinya, dan mengaturnya di rak buku yang sesuai menurut kategori yang berbeda. Satu jam kemudian, dia meletakkan semua buku di rak dan kembali ke ruang rahasia. Pertarungan sebelumnya menghabiskan sebagian besar kekuatan sihirnya, dan dia juga menderita beberapa luka ringan. Untungnya, dengan bantuan Burial of Heaven, dia mampu memukul mundur dua gelombang penyerang. Setelah dia mengobati lukanya, dia duduk di futon dan memejamkan mata untuk beristirahat, merenung dalam diam. Apakah itu penjaga agung atau penjaga kedua? Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Pagoda Clear Sky ini tidak seperti Sky Bearing Sec dan Monarch Mansion yang dulu saya tinggali. Aturan di sini ketat, dan tidak ada sentuhan manusia untuk dibicarakan. The Great Guardian itu dingin dan ketat. Penjaga kedua melihat bahwa saya terluka tetapi tidak peduli. Pengawal lapis baja emas juga datang terlambat. Huh, yang disebut tanah suci seni bela diri mungkin memiliki keilahian, tetapi tidak banyak kemanusiaan. Jitian Singh diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan sudut mulutnya terhubung menjadi seringai menghina. Dia memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa dia diserang di kaki gunung dan tidak akan pernah melaporkannya kepada orang-orang di Clear Sky Pagoda. Lagipula, dia telah menyinggung Great Guardian, dan bahkan jika Great Guardian tahu bahwa dia telah diserang, kemungkinan besar dia akan menutup mata. Yang terpenting, jika dia melaporkan masalah ini kepada dua penjaga dan utusan ilahi, itu akan melibatkan pedang pemakaman surga. Dua kelompok orang yang tidak ada hubungannya denganku benar-benar berlari ke kaki gunung Gatsil dan mengambil risiko besar untuk merebut pedang pemakaman surga. Bagaimana mereka tahu bahwa pedang pemakaman surga ada di tanganku? Dan mengapa mereka berusaha keras untuk merebutnya? Sejak dia datang ke benua Senwu, dia hanya menunjukkan wajahnya di Kekaisaran Outklut dan tidak pernah pergi ke Kekaisaran Dainite. Sekarang, dua utusan dari Dainite Empire benar-benar menyerangnya dan mencoba merebut pedang pemakaman surga. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pedang pemakaman surga menyembunyikan rahasia mengejutkan yang menyebabkan orang-orang ini begitu tergila-gila padanya. Sebelumnya, dia telah membaca ratusan ribu buku dan memiliki pemahaman yang cukup tentang pengalaman hidup dan legenda Kenshin. Dia tahu bahwa Kenshin adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu di benua Senwu, dan dia disembak oleh jutaan prajurit. Pedang pemakaman surga yang dikenakan Kenshin secara alami adalah pedang dewa yang dikenal di seluruh benua. Meskipun pemakaman surga adalah pedang dewa yang diketahui semua orang, seribu tahun telah berlalu, dan pemakaman surga di tanganku rusak dan tidak lengkap. Siapa yang bisa mengenali bahwa itu adalah pedang pemakaman surga? Ketika dia memikirkan pertanyaan ini, reaksi pertamanya adalah seseorang dari Kekaisaran Outklut. Setelah saya datang ke benua Senwu, saya hanya berkeliling Kekaisaran Outklut. Berita pemakaman surga pasti sudah bocor saat itu. Pada saat itu, Kaisar Outklut secara pribadi datang untuk menemukan saya dan melihat pedang pemakaman surga saya. Mungkinkah dia mengenali pedang pemakaman surga dan menyebarkan berita? Jika tidak, bagaimana mungkin orang-orang dari Dainite Empire tahu bahwa saya memiliki pedang pemakaman surga? Tapi mengapa Kaisar Outklut tidak langsung merebut pedang pemakaman surga setelah mengenalinya? Sebaliknya, mengapa dia menyebarkan berita dan membiarkan pusat kekuatan negara lain datang ke Gunung Gatsil untuk merebut pedang? Jitian Singh menganalisis situasinya sebentar dan memutuskan bahwa Kaisar Outklutlah yang mengenali pedang pemakaman surga dan menyebarkan berita. Namun, dia tidak mengerti mengapa Kaisar Outklut melakukan ini. Apakah dia mencoba membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya? Kaisar Outklut adalah pusat kekuatan Marsial Sein, jadi Kaisar suatu negara tidak perlu melakukan hal seperti itu. Jitian Singh merenungkan untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak bisa memecahkan masalah ini. Namun, dia yakin bahwa konspirasi besar akan datang. Setelah beberapa saat, dia memikirkan masalah lain yang lebih penting. Karena Kaisar Outklut dapat mengenali pedang pemakaman surga, maka utusan pertama, kedua, dan ilahi dari pagoda langit jernih mungkin juga mengenalinya. Untungnya, saya belum pernah menggunakan Sword of the Burial of Heaven di depan semua orang sejak saya datang ke Clear Sky Pagoda. Jika pedang pemakaman surga terungkap, siapa yang tahu berapa banyak masalah dan gangguan yang akan ditimbulkannya. Sepertinya saya harus ekstra hati-hati di masa depan dan menyembunyikan pedang pemakaman surga. Kecuali itu benar-benar diperlukan, saya tidak bisa menggunakannya. Setelah mengambil keputusan, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang pemakaman surga. Tepat ketika dia akan memasukkan pedang pemakaman surga ke dalam cincin spasialnya, sebuah suara yang jelas terdengar di benaknya. 1518 Mendengar suara ini, Ji Tian Xing terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan mengirim transmisi suara, Kian Yue, kamu sudah menyelesaikan pengasinganmu. Transmisi suara datang dari Kian Yue. Sejak dia meninggalkan Profound Sky Continent, Kian Yue dan Naga Hitam Kecil telah berkultivasi dalam pengasingan di dunia pedang. Suara jernih Kian Yue terdengar di benaknya sekali lagi, 20 hari yang lalu, aku menyelesaikan pengasinganku dan kekuatanku meningkat pesat. Old Ji, cepat masuk, saya telah membuat penemuan hebat. Penemuan hebat, Ji Tian Xing mengangkat alis, minatnya terusik. Dia membuka pintu masuk ke dunia pedang dan sosoknya melintas ke dunia pedang, muncul di langit di atas kota bumi yang damai. Kian Yue terbang di langit biru, tubuhnya lebih dari 300 meter panjangnya dan 12 ekor berbulunya berkelap-kelip dengan cahaya biru sedingin es. Setelah tidak melihatnya untuk waktu yang lama, Ji Tian Xing mengukurnya dan menemukan bahwa kekuatannya telah mencapai lapisan kelima dari alam pemurnian roh. Ketika Kian Yue melihatnya, dia buru-buru terbang, matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Old Ji, ikut aku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Saat dia berbicara, dia menggendong Ji Tian Xing di punggungnya dan terbang menuju timur laut kota bumi yang damai. Ji Tian Xing sedikit bingung dan bertanya, Kian Yue, kemana kamu akan membawaku? Apa yang anda temukan? Kian Yue terbang melintasi langit secepat kilat dan berkata, Old Ji, dunia pedang tumbuh setiap hari, terus memperluas ruangnya. Kamu harus tahu ini, kan? Tentu saja, Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, saat kekuatan Burial of Heaven terus pulih, dunia pedang juga akan berkembang. Ketika pemakaman surga pulih ke puncaknya, dunia pedang juga akan kembali ke keadaan semula, menjadi dunia yang hebat. Kian Yue menganggup untuk mengungkapkan pemahamannya dan menjelaskan, 20 hari yang lalu, ketika aku menyelesaikan pengasinganku, aku berkeliling dunia pedang untuk melihat seberapa besar perkembangannya. Akibatnya, saya menemukan area terlarang misterius di perbatasan utara. Area terlarang misterius, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa itu area terlarang? Kian Yue berkata dengan penuh semangat, daerah terlarang itu ada di pegunungan, disegel oleh formasi yang kuat, terlihat megah dan megah. Sayangnya, dengan kekuatanku, aku tidak bisa mendekat sama sekali, juga tidak bisa melihat situasi di dalam area terlarang. Mendengar apa yang dikatakannya, Ji Tian Xing menjadi lebih bingung dan penuh harap. Dia berkata dengan serius, bawa aku untuk melihatnya. Kian Yue mempercepat, melintasi satu pegunungan megah demi satu, bergegas menuju ujung Cakrawala. Sekitar dua jam kemudian, Kian Yue akhirnya mencapai ujung dunia pedang. Kegelapan tanpa batas muncul di langit dan di tanah di depannya. Itu seperti kehampaan es. Di pegunungan di sebelah zona gelap, ada sebuah lembah besar dengan keliling lebih dari 200 mil. Lembah itu dikelilingi pegunungan yang mengjulang tinggi, dan tampak seperti naga melingkar. Di lembah datar, ada perisai cahaya besar dengan keliling 100 mil. Itu memancarkan cahaya ilahi tujuh warna dan aura yang sangat kuat. Ji Tian Xing dan Kian Yue datang ke puncak lembah. Mereka berhenti seribu kaki di udara dan melihat ke bawah ke seluruh lembah. Perisai cahaya tujuh warna dengan keliling 100 mil bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Perisai cahaya sangat tebal dan tidak transparan. Situasi di dalam samar-samar terlihat, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Gelombang kejuta terlihat dipancarkan dari perisai cahaya tujuh warna dan menyebar ke segala arah. Ji Tian Xing mengamati sejenak dan melihat bahwa ini adalah formasi tingkat ilahi yang jauh lebih kuat. Mungkin hanya Marsial God yang bisa mengaktifkannya. Gelombang kejut yang tak terlihat hanyalah fluktuasi alami dari kekuatan ilahi ketika formasi tingkat ilahi beroperasi. Tapi bagi Tian Yue, kekuatan gelombang kejut ini cukup menakutkan. Itu berhenti seribu kaki di udara, mati-matian menahan gelombang kejut, tetapi tampaknya sangat sulit. Setiap kali gelombang kejut menyapu, tubuhnya yang besar akan bergetar dan meledak dengan kecemerlangan biru es. Itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir untuk tinggal di sini bahkan untuk waktu yang singkat. Ji Tian Xing melihat bahwa itu sangat tidak nyaman dan memintanya mundur jauh. Kemudian, dia turun dari langit di dekat perisai cahaya tujuh warna dan mengamatinya dengan cermat. Anehnya, gelombang kejut yang kuat dari formasi tingkat ilahi secara otomatis melewatinya dan tidak menimbulkan dampak atau tekanan apapun padanya. Dia mengamati dengan hati-hati di sekitar perisai cahaya tujuh warna dan tidak terpengaruh sedikitpun. Setelah seperempat jam, dia mengelilingi formasi tingkat ilahi dan akhirnya melihat situasi di dalam perisai cahaya. Tanah dalam radius 100 mil di asfal dengan batu hitam besar membuatnya tampak seperti altar yang sangat besar. Di bagian atas altar, ada sebuah tablet batu hitam besar yang tingginya seribu meter. Sepertinya ada kata-kata yang terukir di tablet batu hitam tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa merasakan bahwa tablet batu hitam itu tampak mirip dengan prasasti pedang langit dan 18 batu nisan di makam Kenshin. Formasi tingkat ilahi kuno yang melindungi altar besar dan tablet batu misterius. Mengapa hal-hal ini muncul di dunia pedang? Rahasia apa yang tersembunyi di altar dan loh batu? Dengan keraguan di hatinya, Jitiansing menggunakan Divine Sense untuk mengirim pesan ke Burial of Heaven. Burit Heaven, aku telah menemukan formasi tingkat dewa di dunia pedang. Ada altar hitam dan tablet batu raksasa di dalamnya. Tahukah Anda apa formasi besar, altar, dan prasasti itu? Burial of Heaven tampak merenung sejenak sebelum menjawab dengan nada serius, Perhatikan baik-baik altar dan loh batu, menurutmu seperti apa bentuknya? Jitiansing menatap altar besar dan tablet batu di perisai cahaya. Setelah beberapa kali melirik dengan hati-hati, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa altar dan tablet batu ini terlihat seperti kuburan? Itu benar, kata Burial of Heaven dengan suara rendah, itu adalah sebuah makam, sebuah makam Kenshin. Hem, alis Jitiansing segera menyatu. Dengan ekspresi aneh, dia bertanya, pemakaman surga, itu tidak benarkan. Bukankah makam Kenshin asli ada di dalam tubuhku? Burial of Heaven berkata dengan suara serius dan penuh hormat, ada sesuatu yang tidak kuberitahukan padamu. Sebenarnya ada dua makam Kenshin yang asli, makam Yin dan Yang. Sebelum Kenshin jatuh, dia menggunakan semua kekuatan sucinya untuk membangunnya. Itu berisi misteri yang menggetarkan surga dan harta karun yang tiada taranya. Makam Kenshin di dalam tubuh Anda adalah makam Yin. Ini berisi seni pedang dan warisan Kenshin. Makam Kenshin di depan Anda adalah makam Yang. Itu berisi peninggalan Kenshin dan hal-hal lain. Makam Yin dan Yang. Jadi begitulah adanya. Jitiansing segera mengerti. Dia menatap makam yang dengan mata berbinar dan berpikir, makam Yin di dalam tubuhku tidak hanya memiliki 18 batu nisan, tetapi juga mencatat seni pedang tertinggi Kenshin. Ada dunia lain di dalam batu nisan yang menghubungkan pavilion kitab surgawi dan pavilion senjata ilahi. Pentingnya makam yang ini tidak boleh kurang dari makam Yin. Aku ingin tahu harta apa yang tersimpan di dalamnya. 1519. Jitiansing menatap makam Yang di dalam penghalang pelangi, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Pemakaman surga, bagaimana saya bisa memasuki makam Yang? Burial of Heaven berkata dengan tenang, formasi yang melindungi makam Yang adalah formasi dewa yang hebat. Kenshin secara pribadi mengaturnya dan menggabungkan teknik dao formasinya. Anda dapat menemukan metode untuk membukanya di pavilion sutra surgawi. Setelah Anda mencapai alam dewa bela diri, Anda harus bisa melakukannya. Apa? Saya perlu mencapai alam dewa bela diri untuk membukanya. Jitiansing segera mengerutkan kening. Setidaknya beberapa dekade sebelum aku mencapai alam dewa bela diri. Pemakaman surga, apakah ada cara untuk membuka formasi ilahi sebelumnya? Burial of Heaven berkata dengan acuh-ta'acuh, Ya, saya dapat membantu Anda membuka formasi ilahi. Setelah jeda, dia menambahkan, tapi tidak sekarang. Tubuhku belum pulih dan kekuatanku belum pulih, jadi tidak mungkin aku bisa membuka formasi dewa. Kecuali Anda dapat membantu saya memperbaiki pedang dan memulihkan kekuatan saya menjadi sekitar 70%. Jitiansing berpikir sejenak dan mengangguk. Sebagai perbandingan, memperbaiki pedang Burial of Heaven seharusnya lebih mudah daripada mencapai alam dewa bela diri. Aku bisa mempertimbangkan metode ini. Tapi di mana saya bisa menemukan bahan untuk memperbaiki pedang dewa? Burial of Heaven berkata dengan sungguh-sungguh, Saya secara alami akan memberi tahu Anda bahan apa yang dibutuhkan di masa depan. Segala sesuatu tentang Kenshin dimakamkan di makam Yin Yang. Jika Anda dapat menggabungkan makam suatu hari nanti, Anda akan dapat menemukan harta karun yang menghancurkan dunia yang ditinggalkan Kenshin. Mata Jitiansing berkilat dengan cahaya yang cerdas. Dia buru-buru bertanya, Harta karun apa yang menghancurkan bumi? Burial of Heaven berkata dengan sedikit jijik, Ini adalah rahasia besar yang dapat mengejutkan dunia dan mengguncang sembilan surga. Lalu apa itu? Minat Jitiansing terusik dan dia semakin penasaran. Burial of Heaven berkata dengan muram, Dengan kekuatan dan situasimu saat ini, Lebih baik jika kamu tidak tahu. Anda secara alami akan mengerti begitu Anda membuka formasi ilahi dan memasuki makam Yang. Jawaban dari pemakaman surga ini membuat Jitiansing merasa agak tidak berdaya. Dia hanya bisa menekan keingin tahuan dan antisipasinya saat dia berbalik dan meninggalkan lembah. Kian Yue sedang menunggu di luar lembah. Ketika dia melihat Ji Yunsu kembali, Dia dengan cepat menyapanya dan bertanya, Jitua, bagaimana? Apakah Anda menemukan petunjuk? Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Jitiansing terbang telentang dan memerintahkannya untuk kembali ke kota tanah yang damai. Satu jam kemudian, dia membawa Kian Yue kembali ke kota tanah damai dan menggunakan teknik transmisi suara rahasia untuk memanggil Raja Gunung Emas. Setelah percakapan singkat, Jitiansing menyadari bahwa Raja Jinsan tidak tahu tentang susunan tujuh warna. Oleh karena itu, dia memperingatkan Raja Jinsan, Formasi besar di lembah adalah formasi tingkat dewa yang kuat. Ini luar biasa kuat. Jangan biarkan siapapun mendekatinya untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Raja Jinsan menangkupkan tangannya, menunjukkan bahwa dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Jitiansing kemudian menoleh ke Kian Yue dan berkata, Kian Yue, kamu tidak perlu pergi ke sana lagi. Terlalu berbahaya. Kian Yue secara alami mengangguk setuju. Segera setelah itu, Jitiansing meninggalkan kota tanah damai dan terbang ke pegunungan di barat untuk mengunjungi naga hitam kecil. Menurut Kian Yue, naga hitam kecil itu menemukan kolam ajaib di kedalaman pegunungan di barat. Sepertinya ada mata air di kolam yang menyemburkan air spiritual, membuat seluruh kolam tampak seperti surga. Sejak naga hitam kecil menemukan kolam itu, ia telah melingkar di kolam, tidak mau pergi. Itu telah berkultivasi di kolam sepanjang waktu. Jitiansing penasaran dan ingin melihatnya sendiri. Dunia pedang terus berkembang, dan banyak hal menakjubkan muncul. Dunia kecil ini tidak lagi monoton dan menjadi berwarna. Dia menantikan masa depan. Ketika pemakaman surga memulihkan kekuatannya, dunia pedang akan berkembang menjadi dunia yang sangat besar. Pada saat itu, akan ada hal yang lebih menakjubkan, bukan? Satu jam kemudian, dia terbang ke kedalaman pegunungan di barat. Ketika dia masih beberapa ratus mil jauhnya, dia melihat awan keberuntungan lima warna di langit di depannya. Awan keberuntungan ini memiliki radius lebih dari 100 mil dan menggantung di antara beberapa gunung yang mengjulang tinggi. Itu tidak menghilang bahkan ketika angin bertiup. Awan keberuntungan lima warna terbentuk dari energi spiritual padat langit dan bumi. Itu terus-menerus mengembunkan tetesan cairan spiritual lima warna yang memercik seperti hujan. Di bawah awan keberuntungan ada sebuah danau yang radiusnya beberapa puluh mil dan dikelilingi oleh pegunungan yang mengjulang tinggi. Melihat ke bawah dari langit, danau ini seperti cermin. Ada banyak awan mengambang di atas danau, menciptakan pemandangan awan kemerahan. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa air danau itu samar-samar berwarna tujuh dan mengandung energi spiritual langit dan bumi yang padat. Jitiansing terbang ke udara di atas danau. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa petunjuk. Lima pegunungan berpotongan di sini, membentuk lembah yang dalam di tengahnya. Setelah terisi air, berubah menjadi danau. Ada lima gunung tinggi di sekitar danau, menempati posisi lima elemen dan membentuk susunan lima elemen alami. Disinilah energi spiritual dari lima elemen berkumpul dan merupakan tanah alami dari pembuluh darah roh. Pantas saja ada mata air roh di sini. Naga hitam kecil sangat beruntung dapat menemukan nadiroh alami ini dan mengumpulkan energi spiritual dari lima elemen dalam radius beberapa ratus ribu mil untuk membantunya berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, senyum puas muncul di wajahnya. Pegunungan di sekitarnya dilindungi oleh lima puncak. Air danau setenang cermin dan awan perlahan mengalir di udara. Ada juga awan keberuntungan lima warna di langit yang terus-menerus memercihkan hujan spiritual. Itu benar-benar tanah harta karun yang damai, seperti surga. Jitiansing mengamati sejenak sebelum memanggil ke danau yang tenang, naga hitam kecil, keluar dan temui aku. Saat suaranya jatuh, pusat danau yang awalnya tenang perlahan-lahan beriak dan beriak, menyebar ke segala arah. Dalam beberapa napas pendek, air danau dalam radius 10 mil tampak mendidih saat gelombang besar melonjak. Kemudian, bayangan hitam besar muncul dari air dan menerobos permukaan air dengan percikan, terbang ke langit. Mengaum. Raungan naga yang agung dan agung bergema, bergema di antara pegunungan. Naga hitam sepanjang 10 mil dengan aura dingin dan agung muncul di udara di atas danau. Itu adalah naga hitam kecil. Sekarang, tidak hanya tubuhnya yang panjangnya 10 mil dan sangat megah, sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Bagi orang awam, permukaan air dengan radius puluhan mil ini bisa disebut danau besar. Namun, dibandingkan dengan tubuh naga hitam yang sangat besar, permukaan air ini hanya bisa disebut kolam. Suara mendesing. Naga hitam terbang melintasi langit seperti kilat dan dengan cepat tiba di depan Jitiansing. Itu sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah teredam, Old Ji, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Jitiansing melangkah ke punggung naga dan mengukurnya saat dia berkata, Aku mendengar dari Kianyu bahwa kamu menemukan tanah yang berharga, jadi aku datang untuk melihatnya sendiri. Saya tidak berharap kekuatan Anda meningkat pesat hanya dalam 2 bulan. 1520 Naga hitam kecil itu berputar-putar di atas danau, menghirup dan menghembuskan napas seperti ikan paus yang sedang menghisap air. Wajahnya terlihat santai dan santai, dan nadanya penuh kegembiraan. Old Ji, aku berbicara dengan Kian Yue sebelumnya, dan situasiku sama dengannya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak kami menerobos ke alam pemurnian roh, seolah-olah kami telah membangkitkan garis keturunan kami, memperoleh kecerdasan, dan hadiah bawaan. Kecepatan kultivasi kami telah meningkat pesat. Sebelumnya, kami berpikir bahwa itu adalah efek kuat dari Secret Phoenix Heart yang membawa perubahan seperti itu. Tapi sekarang, aku merasa itu bukan hanya efek dari Secret Phoenix Heart. Mungkin ada alasan lain juga. Setelah mendengarkan kata-kata naga hitam kecil itu, Jitiansing tersenyum dan menjelaskan, kamu bukan naga banjir dari Laut Timur, tetapi naga ilahi sejati. Kian Yue juga memiliki latar belakang yang luar biasa, dan dia adalah rubah langit. Anda berdua adalah binatang ilahi, dan pencapaian masa depan Anda tidak terbatas. Anda pasti akan mencapai alam dewa. Hanya setelah mencapai alam pemurnian roh, Anda membangunkan garis keturunan binatang buas dan hadiah bawaan Anda. Itulah awal pertumbuhan Anda. Jangan terlalu khawatir tentang masalah ini, fokus saja pada kultivasi Anda. Ketika Anda dan Kian Yue menerobos ke alam roh primordial, kami akan dapat menjelajahi benua Sen Wu tanpa hambatan dan menjelajahi dunia. Naga hitam kecil itu menganggup dengan sungguh-sungguh, dan ekspresi antisipasi muncul di matanya yang besar. Old Ji, kami tahu tidak lama lagi kamu akan pergi dan menemukan Yun Yao. Pada saat itu, Anda pasti akan menemui banyak bahaya dan rintangan, jadi kami berkultivasi dengan rajin. Kami harap kami dapat membantu Anda di masa depan. Mendengar kata-katanya yang serius dan tulus, hati Ji Tian Xing sedikit menghangat, dan dia mengangguk. Baiklah, aku juga berharap kalian berdua menjadi lebih kuat secepat mungkin dan menjelajahi dunia bersamaku. Dia mengobrol dengan naga hitam kecil lebih lama sebelum meninggalkan lima danau roh elemental. Tidak lama kemudian, dia keluar dari dunia pedang dan kembali ke kamar pribadinya untuk terus berkultivasi. Saat itu larut malam, dan tidak ada suara yang terdengar. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, memercikkan cahaya bulan yang cerah. Di puncak gunung Gatsil, enam istana yang menampung para jenius dari enam negara masih menyala. Di dalam istana siang hari, di ruangan gelap, ada bintik-bintik cahaya warna-warni yang menyilaukan. Seorang pria muda berjubah hitam sedang duduk di kasur yang terbuat dari giok spiritual. Sosok orang ini tinggi dan lurus, dan wajahnya seperti batu giok. Dia mengenakan pakaian seorang tuan muda yang anggun, dan sikapnya agak mulia dan halus. Dia adalah jenius nomor satu dari White Knight Empire, putra ketujuh dari White Knight Holy Emperor, Song Zhanyu. Pada saat ini, dia memegang slip giok komunikasi putih dengan kedua tangannya, yang berkedip dengan cahaya putih. Slip giok mencatat perintah rahasia dari White Knight Holy Emperor. Setelah dia selesai membaca perintah dengan divine sense-nya, dia mengerutkan kening dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia memasukkan batu giok ke dalam cincin interspatialnya dan bergumam dengan ekspresi yang rumit, Jitiansing, Pedang Pemakaman Surga. Siapa sangka Pedang Dewa Nomor Satu di dunia ada di tangannya? Orang ini adalah jenius nomor satu dari Kerajaan Chuyun. Kaisar Besar Kekaisaran Chuyun sebenarnya tidak menemukan bahwa dia memiliki Pedang Pemakaman Surga dan mengizinkannya untuk datang ke Pagoda Langit Jernih. Apakah ini kehendak langit? Sudah ditakdirkan bahwa Pedang Pemakaman Surga bukan milik Kekaisaran Chuyun. Setelah Jitiansing datang ke Clear Sky Pagoda, dia tidak menggunakan senjata atau harta sihir apapun. Sepertinya dia sengaja menyembunyikan keberadaan Sword of Burial of Heaven. Jika bukan karena perintah dari ayah saya, saya tidak akan mengetahui rahasia ini. Cahaya di matanya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, namun, karena aku tahu rahasia ini, aku harus menemukan kesempatan untuk merebut Pedang Pemakaman Surga. Jika saya dapat merebut Pedang Pemakaman Surga untuk ayah saya, saya mungkin dapat membantu ayah saya maju ke alam dewa bela diri. Pada saat itu, ayah saya akan dapat berdiri bahu-membahu dengan Marsial Gatai Hao dan saya akan menjadi Kaisar Suci yang baru. Berbicara tentang ini, sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran samar, dan matanya melonjak dengan jejak antisipasi. Namun, dia dengan tenang merenung sejenak dan cibiran di bibirnya berangsur-angsur menghilang. Sayang sekali Jitiansing tampaknya sangat dihormati dan dilindungi oleh Putri Kecil. Dia dihukum untuk membersihkan pavilion buku ilahi selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, dia mungkin akan tinggal di pavilion buku ilahi dan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Mungkinkah saya hanya bisa menunggu sampai setengah tahun kemudian selama ujian murid dewa untuk bergerak? Itu tidak akan berhasil. Saya harus memikirkan cara sesegera mungkin dan menemukan kesempatan untuk bergerak. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan merenung. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tanpa sadar, setengah bulan lagi telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, Jitiansing telah berkultivasi tertutup di ruang rahasia pavilion buku ilahi dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Setelah setengah bulan kultivasi pahit, kekuatannya terus meningkat menuju tingkat ke-6 dari alam roh esensi. Sayang sekali dia masih belum bisa sepenuhnya memahami langkah ke-6 dari sembilan pedang pemakaman surga. Pagi-pagi sekali, dia mengakhiri kultivasinya yang tertutup dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia berjalan ke tepi aula dan bersiap untuk mencari beberapa buku kuno untuk dibaca dari deretan rak buku. Pada saat ini, tatapannya melewati jendela lebar dan tiba-tiba melihat sekilas alun-alun di bawah pagoda langit jernih. Ada pasukan perkasa yang berjalan menuju istana tertentu. Itu adalah penjaga kehormatan sekitar 200 orang. Ada lebih dari 100 penjaga yang mengenakan baju besi perak dan lebih dari 100 pelayan muda dan bermartabat. Para penjaga memiliki sikap yang bermartabat sementara pakaian para pelayan berkibar tertiup angin. Mereka membawa segala macam alat musik dan membawa keranjang bambu berisi bunga. Di tengah penjaga kehormatan ada kereta emas bertatahkan emas dan batu giyok. Itu memiliki kanopi kekaisaran dan dikelilingi oleh tirai permata. Jitiansing menatap penjaga kehormatan dari atas. Dia tidak bisa melihat orang di kereta emas, juga tidak bisa menebak identitas orang yang naik kereta. Tetapi dia berpikir dalam hati bahwa seseorang yang dapat menampilkan pertunjukan yang begitu megah dan memasuki puncak gunung penyegelan dewa dengan kemeriahan seperti itu kemungkinan besar memiliki latar belakang yang luar biasa. Mungkinkah putra atau putri ilahi Lord Taihau? Kakak laki-laki atau perempuan Jiu-Jiu? Beberapa saat kemudian, penjaga kehormatan memasuki istana yang megah sebelum dia mengalihkan pandangannya. Saat dia menoleh, dia melihat penjaga kedua berjubah hitam berdiri tidak jauh darinya. Pelindung kedua datang tanpa suara, seperti hantu. Sepasang mata keruh di bawah jubah hitam juga menatap alun-alun di bawah pagoda langit jernih, menyaksikan penjaga kehormatan memasuki istana. Jitian Singh ragu-ragu sebelum bertanya, penjaga kedua, pasukan itu tadi, penjaga kehormatan siapa itu? Penjaga kedua melihat keluar jendela tanpa ekspresi dan berkata dengan suara serak dan tenang, itu adalah putra mahkota kerajaan Seribu Salju, Luli. Dia pernah menjadi murid dari Clear Sky Pagoda. Setelah dia mencapai kesuksesan besar, dia meninggalkan pagoda langit jernih dan kembali ke kerajaan Seribu Salju untuk dianugerahi gelar putra mahkota. Setiap tiga tahun, dia akan kembali ke Clear Sky Pagoda untuk memberikan penghormatan kepada Dewa-Dewa Tai Hao di kuil. Tapi pertama-tama dia akan tinggal di Temple of Tranquility selama tujuh hari. Setelah tujuh hari pembersihan, dia akan pergi ke kuil untuk memberikan penghormatan. Jadi begitu, Jitian Singh mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Penjaga kedua menunjukkan ekspresi puas dan melanjutkan, Luli sangat luar biasa. Dia telah datang ke pavilion buku ilahi berkali-kali, membolak balik buku tanpa tidur atau makanan. Dia juga sering berkonsultasi dengan saya tentang kitab Suci Tao. Terima kasih telah menonton!